Saya Agustinus Purna Irawan, Ketua Tim PKM Dikti dengan anggota Bagus Muliawan dan Paula Caturwi Anggarina. Dalam proposal Hibah PKM ini, kami mengangkat judul pengenalan potensi serat alam sebagai bahan komposit untuk menghasilkan produk ramah lingkungan. Latar belakang dari PKM ini adalah kita melihat bahwa Indonesia mempunyai potensi serat alam yang sangat berlimpah dan serat alam berpotensi untuk menjadi bahan komposit yang kuat, murah, ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Berbagai produk kesehatan dan otomotif dapat dikembangkan dari komposit serat alam ini. Peluang bagi para peneliti tentu ini menjadi suatu state of the art dari suatu research yang kemudian juga bisa diimplementasikan dalam pengabdian kepada masyarakat. Pengembangan produk dengan memanfaatkan potensi lokal menjadi produk yang go green, kembali ke alam, back to nature, dan isu tentang pengurangan limbah yang berbahaya menjadi sangat kita perhatikan bersama. Hasil penelitian yang telah kami lakukan perlu disampaikan dan diselesaikan kepada masyarakat. Kita bisa melihat banyak potensi serat yang kita lihat bisa dimanfaatkan untuk bahan teknik seperti serat rami, serat nanas, rotan, naf, dan seterusnya. Ini potensi yang sangat besar dan terus menantang untuk dikembangkan. Dan terobosan terobosan baru ini perlu dilakukan oleh kita semua sebagai peliti dan kemudian juga dilakukan pengabdian masyarakat. Kenapa? Karena serat-serat alam ini bisa menjadi biokomposit yang luar biasa. Dan kita bisa mendapatkan produk-produk go green dan tentu back to nature. Di situ produknya yang kuat, murah, ringan, nyaman, dan juga ramah lingkungan. Pemahaman tentang teknologi pembuatan serat alam ini menjadi salah satu tujuan dari PKM ini. Bagaimana kita bisa menyebar luaskan informasi ini kepada publik. Secara khusus, kami akan menyesusiasikan kepada guru dan siswa SMK. Khususnya di teknik mesin, teknik sipil, atau dalam pengembangan produk terkait dengan tomat dan serat alam sebagai bahan komposit. Dan juga akan diberikan contoh-contoh kepada mereka. Mengapa kepada guru dan siswa SMK? Saya kira ini menjadi satu hal yang positif karena guru SMK mengajarkan kepada para siswa untuk bisa berpraktek langsung di lapangan. Dan anak-anak siswa SMK juga bisa menerapkannya. Dan kemudian nanti bisa juga membuat usaha sendiri melalui berbagai kegiatan pengembangan produk berbasis serat alam. Hasil akhir yang ingin diperoleh melalui kegiatan ini adalah bagaimana pemahaman guru dan siswa SMK tentang pemahaman serat alam sebagai bahan teknik. Dan memberikan pelatihan kepada guru dan siswa tentang proses produksi dan penggunaan komposit serat alam. Tentu kami akan juga memberikan contoh-contoh produk yang telah kami proses, kami kembangkan, dan kami patentkan sehingga ini bisa betul-betul termanfaatkan. Langkah-langkah kerja yang akan kami lakukan adalah pada awal nanti kami akan melakukan pretest kepada seluruh serta untuk melihat sejauh mana pengetahuan tentang bahan ini, khususnya untuk bahan alam. Kemudian tentu kami akan memberikan presentasi secara mendalam tentang pengetahuan serat alam, kemudian bagaimana teknologi memproduksinya, teknologi untuk memproduksi menghasilkan produknya sendiri. Kemudian kami akan melakukan diskusi dan di interaksi inilah akan diperoleh hal-hal yang spesifik yang ingin diketahui oleh para siswa dan guru dan bagaimana nanti untuk mengimplementasikan. Tentu kami juga akan menyampaikan bagaimana proses untuk mematenkan produk-produk atau teknologi dari serat alam ini. Kemudian setelah itu kami akan melakukan post-test sehingga kita tahu berapa pengetahuan yang diperoleh para siswa dan guru untuk pemahaman tentang serat alam ini. Kemudian tentu kami mentargetkan hasilnya dalam bentuk seminar yang akan kita lakukan secara nasional maupun internasional dan juga publikasi di jurnal-jurnal reputasi maupun juga jurnal terakreditasi nasional di bidang pengamatan masyarakat dan juga jurnal-jurnal penelitian. Kemudian kami akan melakukan laporan akhir secara lengkap sehingga seluruh rangkaian kegiatan PKM ini dapat kami lakukan dengan baik. Sekali lagi bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari riset-riset yang sudah kami kembangkan terdahulu dan juga ada sekian banyak patent yang sudah kami peroleh. Sehingga pengabdian masyarakat ini sangat aktual dengan teknologi yang terbaru yang kami miliki dan juga saya yakin ini kembutan masyarakat. Karena dengan pengabdian masyarakat berbasis teknologi ini masyarakat atau secara khusus untuk guru dan SMK juga akan bisa meng-create produk-produk baru berbasis serat alam dan bagaimana mereka nanti akan memasarkan produk itu. Demikian proposal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan proposal yang sudah kami susun ini mendapatkan respon yang positif dan dapat diterima untuk dibiayai. Sekian terima kasih. Salam sihat.